Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah Sebelum Masa Kenabian Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 570 Masehi di Mekah Ayah beliau adalah Abdullah dan ibu beliau Aminah Sebelum beliau lahir, ayah beliau telah meninggal dunia dan dimakamkan di Madinah Kemudian beliau diasuh oleh kakek beliau Abdul Muttalib Seorang pembesar Quraysh yang sangat mencintai Muhammad Menginjak usia 5 tahun, ibu beliau meninggal dunia Pada usia 9 tahun, kakek beliau pun meninggal dunia Kemudian beliau diasuh oleh paman beliau, yakni Abu Talib Pada usia 25 tahun, menikah dengan Khadijah binti Khuwailid Seorang wanita Quraysh terhormat, gonglomerat, dan suci Dari pernikahan dengan beliau SAW, Khadijah melahirkan dua putra yang kemudian meninggal di masa kanak mereka Dan melahirkan empat putri, Zainab, Rukoyah, Umu Kulsum, dan Fatimah Sejarah mencatat bahwa Nabi Muhammad SAW pada masa kecilnya dan remajanya telah memiliki keutamaan di atas orang-orang seusianya Berdasarkan ucapan dan perilakunya, jelas dia bukan manusia biasa Sebelum masa kenabian, Muhammad mendapat dua gelar dari suku Quraysh Yakni suku terbesar di Mekah, yang juga suku dari Nabi Muhammad Yaitu Al-Amin, yang artinya orang yang dapat dipercaya Dan As-Saudiq, yang artinya yang benar Anas bin Malik menyampaikan Sebuah biasa, orang-orang memanggil beliau Al-Amin Sebab beliau dikenal amanah dan adil Allah menjaga beliau dari melakukan perbuatan-perbuatan jahiliah Dan keburukan-keburukannya Hingga beliau menjadi dewasa Dan memiliki keutamaan di atas semua orang Dari segi kemuliaan, budi bekerti, etika bergaul Sikap baik terhadap tetangga, kesabaran, amanah, dan kejujuran Rabi' bin Hatim mengatakan Di zaman jahiliah, bila ada orang-orang yang berselisih Mereka merujuk kepada Nabi Muhammad SAW Nawar bin Haris berkata kepada kaum Quraysh Kalian mengakui Muhammad di masa kecil paling terpuji Paling jujur, dan paling terpercaya di antara kalian Tetapi di masa rambutnya sudah berubah Dan dia diutus oleh Allah kepada kalian Kalian mengatakan dia penyihir Tidak, demi Allah dia bukan penyihir Dengan bukti-bukti historis disimpulkan bahwa Nabi Muhammad SAW Sebelum bi'asah Atau sebelum diutus menjadi rasul Dikenal oleh masyarakat dengan perilaku yang baik Amanah, jujur, sabar, adil Tidak menyakiti orang lain Dan menjaga kesucian Wallahu'alam, biso'ab Terima kasih telah menonton!